Polres Luwu gelar press release terkait penangkapan kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nurul Adelia Saputri, gadis cilalang Dima Polres Luwu. Press release dipimpin langsung ke Polres Luwu AKBP Arisandi, didampingi kaset reskrim Polres Luwu AKP Saleh, pada Senin 19 Februari 2024. Diketahui sebelumnya, Nurul Adelia, perempuan berusia 21 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di area Persawahan Kampung Baru, Desa Bolong Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada selasa 13 Februari 2024 lalu. Korban merupakan alumni pro di Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau MBSVBI IAIN Palopo tahun 2023. Kapolres Luwu menjelaskan bahwa berbekal informasi yang mengarah kepada seorang pelaku, maka tim melakukan pengejaran dan berhasil diamankan di Kelurahan Kapuna, Kelurahan Mas Samba oleh tim Resmob, Intel Kampolres Luwu, dan dibantu oleh tim Resmob Polda Sulsel pada Minggu 18 Februari 2024. Pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, pelaku berhasil diamankan di Kelurahan Kapuna, Kelurahan Mas Samba, Kabupaten Luwu Utara oleh tim gabungan dari Resmob Polda Sulawesi Lalu, bersama unit Intel Kampolres Luwu, dan di backup oleh tim Monitoring Center dari Resmob Polda Sulawesi Lalu. Untuk diketahui bahwa pelaku yang diamankan berinisial AR umur 32 tahun, berprofesi sebagai sopir yang beralamat di Kejamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Setelah dilakukan interogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dengan melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban dengan cara menikam bagian dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah badik milik pelaku. Dalam kondisi panik, pelaku menunggu malam untuk membuang jenazah korban ke jalan tani tepatnya di Kampung Baru, Desa Bolong, Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 365 ayat 3 dan atau pasal 338 dan atau pasal 285 KUHP pidana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, pelaku diancam sesuai contohan pasal yang pertama 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menakibatkan kematian terhadap korban dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan atau pasal 285 KUHP tentang perkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ayong Darman mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.